Sahabat blogger, mula-mula kita siapkan bahan untuk membungkus UHA, yaitu dari daun rumbia atau daun sagu. Sahabat blogger, proses panen sagu sudah hampir selesai dan biasanya saat panen selesai kita diberi kesempatan untuk membuat UHA. UHA adalah salah satu penganan dari sagu yang tentunya biasanya dilakukan pada saat panen. Jadi UHA tidak sembarang dilakukan setiap harinya, tapi UHA hanya tradisi saat panen sagu. UHA dengan bahan dasar sagu ini bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan makanan lain, misalnya keju, gula aren atau gula merah, kenari, dan juga pisang. Setelah semua sudah terbungkus rapi, kemudian kita siapkan pelepah sagu atau gaba-gaba untuk bahan bakar. Kenapa harus gaba-gaba? Karena bahannya cepat terbakar dan UHA bisa matang sempurna. Seperti ini adalah UHA yang sudah dibungkus dan sudah dikemas, yang dibakar. Sepintas guys, UHA ini mirip dengan acara kremasi, ritual kremasi untuk bakaran jenazah di India, khususnya orang ibu budaya. Jadi memang seperti ini tradisinya, kita ikuti setakat ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.